Hai ini jalur yang retak kemarin ini telur Hai setelah dicor ya Hai nih retak lagi ini seperti ini terus bertambah telur Hai di sana juga lebih parah itu ini rangka-rangka baja yang yang sudah terpun ke menumpuk ini banyaknya Hai disini juga ada satu alat kat keren oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hari ini Hai pagi ini jam lima lebih 47 menit Rabu 19 Oktober 2022 saya ada di dusun kamar kacang dan akan menuju ke proyek pembangunan jembatan geladang barak melihat kondisi di sekarang ya tulur melihat kondisi hasil kerja kemarin-kemarin hasil pekerjaan kemarin-kemarin kita lihat ya seperti apa kita review lengkap ya ini saya berangkat dari dusun kamar kacang kita berangkat dari dusun kamar kacang di sini ada muatan besi baja kayak gitu ya yang tersendat akibat jalannya rusak tulur jalan ini apa jalan piket nul itu longsor waspada longsor besar habis ini nanti saya kasih tahu dan ini adalah kondisi jembatan yang ada di dusun kamar kacangnya tulur jembatan baru ya seperti ini telur yang sebelah kiri ini adalah rumah yang tenggelam akibat Hai banjir lahar sumeru pasca erupsi sumeru 4 Desember 2021 jadi buat tulur-tulur yang baru bergabung ya seperti ini penampakannya tulur rumah yang tenggelam atau rumah yang terkubur ya akibat erupsi sumeru 4 Desember 2021 dengan disusulnya banjir lahar yang dingin yang sampai sini tulur sampai dusun tamar kacang ini disini juga ada proyek lagi ini pembuatan gorong-gorong eh sorry pembuatan ini ya apa pembuatan selokan ini tulur biar tidak mudah banjir ya dibuatkan dua kayaknya ini tulur yang ini sama yang ini soalnya kalau hujan teras itu aliran disini itu selalu meluap ke jalan seperti ini ke jalan-jalan ini tulur dan gunung sumeru ketika saat cerah tapi ya tidak lumayan tidak cerah-cerah banget sih eh biasanya kalau cerah itu langitnya itu biru tapi ini putih ya itu tapi kelihatan itu gunung sumerunya tuh kayak habis ada letusan kecil kayaknya tapi asapnya kok tinggi banget ya oke langsung saja berangkat oke jadi ini adalah rumah yang terhubur oh ya barusan ada molen tuh ini tulur semuanya jadi banjir lahar sumeru itu ya pernah mengarah ke sini tulur dan jangan sampai mengarah ke sini lagi jadi dulu tulur yang menganggap reme banjir lahar sumeru ada yang komen itu juga mungkin baru bergabung ya baru yang mengikuti channel-channel di lima channel ini jadi ada rangkap aja untuk pembangunan jembatan Keladapera jadi jangan menganggap reme itu lah banjir larus meru takutnya terulang seperti ini lagi ya makanya saya selalu update kondisi seperti itu jadi banjir kecil maupun besar itu harus diwaspadai ini ini barca ini belakang jembatan ya belakang kiri ini adalah warung Bapak Ibu saya lihat dia buat parkiran Exwater atau alat berat Seperti ini. Pada kiri itu sudah sisa lahar sumeru. Ini warung-warung ya tulur. Tenda biru, tenda oran, tenda putih. Nah ini jalur yang retak kemarin ya. Seperti ini kondisinya sekarang. Halo, wey. Wey dicarak. Ini retak maneng. Wuh, retak maneng ya. Tambah maneng. Berarti mau doang terlalu kebaikan. Ini jalur yang retak kemarin ini tulur. Setelah dicor ya. Ini retak lagi nih, seperti ini. Terus bertambah tulur. Di sana juga lebih parah itu. Yang di tengah ini. Terus bertambah ini. Dan semakin ke dalam ini ya. Longsorannya ini. Takutnya longsor besar ini tulur. Ketika ada mobil lewat ini ya. Itu retak lagi tuh tulur. Jadi dimasukin apa ya, cor. Dimasukin semen tulur. Di sini juga dimasukin semen itu. Retak lagi ya tulur. Jadi tulur-tulur harus waspada ya. Kalau lewat sini. Jangan lupa berdoa. Saya tunjukin dulu. Jadi seperti ini ya. Kondisi. Jalan yang. Jalan yang mau apa ya. Jalan yang retak. Itu dibawah sudah. Longsor gitu loh. Di bawah itu ya. Ini. Takutnya ini menyusul ya. Soalnya. Agak lumayan dalam ini tulur. Jekluk. Bahasa jawawannya jekluk. Eh. Nah ini sudah dalam ini. Ini retak juga ini. Ini ya. Oke. Langsung saja. Lanjut ke atas. Di sini juga. Sering terjadi. Longsor ini. Yang ini. Lanjut. Locker Stok. Di sini. Visiting ke tempat. seperti ini kondisinya ya sekarang dulu proyek pembangunan geladak vera tempatan geladak barat ini rangka-rangka baja yang sudah terpun ke menumpuk segini banyaknya di sini juga ada satu alat gratis keren oke jadi seperti ini ya kondisinya sekarang proyek pembangunan geladak perak yang utama disini ada satu alat breadprint nah seperti ini tulur hasil pekerjaan kemarin-kemarin ya oke saya pakai HP aja tulur settingan GoPro susah banget oke nyebrang jembatan ini tulur oke 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 ini adalah proyek yang di sisi selatan ini tulur atau di sisi Malang ya nah seperti ini kondisinya tulur nah seperti ini ya yang di sisi selatan di sini juga ada satu alat gratis keren sudah sudah seperti ini kondisinya tulur pemasangan lantainya juga sudah sampai situ ya ini sampai sini yang putih itu jadi proses pembangunan geladak perak ini pembangunan jembatan geladak perak itu yang susah banget itu yang bagian tengah tulur mungkin agak memakan waktu lebih lama seperti itu ya nanti kata bapak-bapak proyeknya di sini juga jurang jurangnya seperti ini dari sini kelihatan semua ya tulur dan ini adalah penampakan gorong-gorong di bawah geladak perak dari sisi selatan ya tulur terpantau dari sisi selatan sini seperti itu tulur di bawah sana juga terpantau jalan piket nul atau jalur piket nul yang sering longsor ya tulur di bawahnya jalan raya itu ini yang satu sama itu yang tanya jalannya hampir retak itu itu tulur ya bawahnya seperti itu ada longsoran seperti itu tulur coba saya zoom sudah miring ya itu fondasinya itu yang disana itu sudah agak ambles ambles dikit ya semoga nanti kedepannya selalu aman terkendali dan untuk sisi utara ini ya untuk hasil pekerjaannya kemarin-kemarin itu lantaiannya sudah terpasang seperti ini tulur diangnya sudah juga terpasang seperti ini ini proyek beladak perak bagian utara ini tulur seperti ini ya hasil pekerjaan kemarin-kemarin hasil pekerjaan kemarin-kemarin setelah saya update hari ini Rabu 19 Oktober 2022 ini adalah kondisi pagi hari ketika para pekerja belum datang dulu jadi seperti ini ya yang di sisi malang juga terlihat dari sini ya tulur yang sebelah sini adalah jembatan gantung geladak peraknya selamat menikmati